Terima kasih. Belum mengangkat kepala dari ruku. Kita sebagai makmum sudah mengangkat kepala. Mungkin beda setengah detik atau seperempat detik. Kita angkat kepala dari ruku atau dari sujud. Seperempat detik kemudian imam mengangkat kepala. Kita sebagai makmum mendahului. Ini masalah kecil atau masalah besar? Masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Tidak boleh kita katakan masalah kecil. Bagaimana masalah kecil? Sementara kepala kita terancam akan dirubah menjadi kepala? Kepala? Keledai. Baddalam nohu roksahu roksa laqima. Orang yang mengangkat kepala duluan sebelum imam. Entah mau sepersekian detik. Maka Allah ancam akan rubah kepalanya nanti menjadi kepala keledai. Bagaimana urusan kecil? Kepala keledai. Kepala keledai. Dari sini kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita menghakimi. Oh ini masalah kecil. Oh ini masalah sepele. Yang besar ini nih. Ekonomi umat. Ekonomi Islam. Persatuan Islam. Islam harus jaya. Harus berkuasa. Ada pun menunjuk dengan jari. Melimpar jumroh. Mencium wajar aswat. Itu urusan sepele kecil. Haram. Haram mengucapkan kalimat seperti itu. Dan kita semua harus tahu. Persatuan Islam. Yang diidam-idamkan oleh kaum muslimin. Hari ini. Diawali dari apa? Inilah Ahlus Sunnah. Mengetahui dengan dalil. Dengan wahyu. Apa yang tidak diketahui oleh. Diluar Ahlus Sunnah. Diluar Ahlus Sunnah akan mengatakan. Persatuan kita akan muncul. Kalau kita tidak saling membidahkan. Tidak saling menyalahkan. Kita berangkulan. Saling asah. Saling asih. Saling asuh. Udah kalau ada yang berbuat bidah. Biarkan saja. Urusan masing-masing. Yang penting sama-sama sholat. Yang penting sama-sama puasa. Itu kata. Diluar Ahlus Sunnah. Kata Ahlus Sunnah. Mengikuti Allah dan Rasulnya. Bahwa persatuan kaum muslimin. Diawali dari. Berangkat dari. Dari safsolat. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Sawa tadi lu rasu tawassu. Lurus rapat. Bahu menempel bahu sebelah mata kaki. Menempel mata kaki sebelah. Kalau tidak. Apa? Kalau tidak lurus tidak rapat. Maka. Allah akan cerebraikan persatuan kalian. Lihat. Jadi perpecahan umat Islam itu. Gara-gara apa? Gara-gara sholat. Tidak lurus. Tidak rapat. Bahu tidak menempel. Bahu sebelah. Mata kaki tidak menempel. Mata kaki sebelah. Ada yang ke depan dikit. Ada yang ke belakang dikit. Mereka santai saja. Cuek saja. Yang penting sholat. Yang penting berjamaah. Dari situlah. Perpecahan kaum muslimin muncul. Saudakumna wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Perpecahan demi perpecahan yang luar biasa. Kita lihat hari ini. Dan kita lihat bagaimana. Saf kaum muslimin ketika sholat. Centang perenang ambur radul. Tidak lurus. Tidak rapat. Bandingkan dengan saf para sahabat. Bandingkan dengan saf para sahabat. Siapa yang mengatakan. Nal ziku mangkiba nabi mangkibi sahibina. Wa kodama nabi kodami sahibina. Ketika nabi mengatakan. Lurus rapat. Rasul tawassu wa tadilu. Ketika nabi mengatakan. Lurus rapat. Jangan sampai ada celah. Maka para sahabat mengatakan. Kami tempelkan pundak kami. Dengan pundak sebelah kami. Mata kaki kami. Dengan mata kaki sebelah kami. Ini. Sulit. Untuk bisa. Masuk ke saf itu. Saking rapat. Oleh karena itu. Pernah satu ketika. Nabi sakit keras. Sakit keras. Tidak bisa mengimami sholat. Sholat diimami oleh Abu Bakar. Sekitar 13 atau 14 hari. Menjelang beliau wakbar. Nah hari keempat belas. Sehari sebelum beliau wafat. Allah memberikan. Enteng. Tidak pusing lagi. Tidak meriang lagi. Tidak berat lagi. Enteng lah. Tapi masih ada. Bekas-bekas sakit. Kepala masih diikat. Dipapah oleh dua orang. Ali dan Fudail. Nah. Waktu itu. Kaum muslimin sedang berjamaah. Diimami oleh Abu Bakar. Nabi. Menyibak saf itu. Tidak bisa Nabi berjalan. Di selat-selat. Karena saking rapatnya. Disibak. Jadi harus menyingkir satu atau dua orang. Agar Nabi bisa masuk. Mencapai saf pertama. Bahkan duduk. Di sebelah. Kiri. Abu Bakar. Dari sini keluar hukum bahwa. Ketika imam tetap berhalangan. Lalu dia masbuk. Lalu dia terlambat. Maka dia boleh maju ke depan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar solat mengikuti Rasulullah. Kaum muslimin para sahabat. Solat mengikuti Abu Bakar. Ini contoh. Tentang bagaimana Ahlus Sunnah. Dalam masalah solat. Sedikit menyingkir tentang masalah suami istri. Saya pesan kepada laki-laki. Sayangi cintai istri anda. Karena mencintai istri itu ibadah. Ini yang kadang suami terlepas darinya. Mencintai istri itu dapat pahala. Ya. Coba. Dan saya katakan. Mencintai istri itu. Banyak menumbuhkan harmonisasi keluarga. Dan juga mendatangkan solusi tak kalah bercekcok. Di antara suami istri. Coba Antum. Kalau pas lagi marah-marahan. Apa masalahnya. Apapun masalahnya. Habis itu Antum bisik di samping telinganya. Wahai istriku. Aku ditakdirkan mencintaimu. Itu 95% permasalahan selesai. 5%-nya tanggung sendiri. Kalau tidak berani. Di samping dia. Telinganya. Maka tulis SMS. Telepon. Aku ditakdirkan mencintaimu. Dan itu sabda Rasul salallahu alaihi wa sallam. Ketika khadijah. Aisyah radiyallahu anha. Beliau. Cemburu terhadap khadijah. Kata Aisyah radiyallahu anha. Maghirtu ala ahadan. Ala ahadin min azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Maghirtu ala khadijah. Aku tidak pernah secemburu. Kepada salah seorang pun. Dari istri-istri Rasulullah. Dibandingkan cemburuku kepada khadijah. Setiap kalinya membeli kambing. Kata Rasulullah. Kasih kepada kawan-kawannya khadijah. Sampai Aisyah radiyallahu anha mengatakan. Khadijah. Khadijah. Selalu khadijah gitu. Kenapa wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab. Ini ruziqtu hubba. Aku ditakdirkan mencintainya. Coba pak. Yang malam ini belum pernah menyatakan itu. Yakin pak langsung kelepak-kelepak. Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Ada suatu pemandangan menarik. Cinta perempuan itu lebih besar dibandingkan kepada suaminya. Meskipun kadang-kadang dia susah untuk mengungkapkannya. Ataupun gengsi untuk mengutapkannya kepada suaminya. Tapi dia sangat cinta. Seorang perempuan pernah bertanya kepada Sheikh di Arab Saudi. Sheikh. Apa hukumnya saya berdoa seperti ini. Ya Allah. Masukkanlah saya ke dalam surga. Dan juga suami saya. Biarkan kami berdua di dalam surga. Dengan syarat tanpa bidadari. Yang lebih menarik jawaban Sheikhnya. Kata Sheikh. Ya. Kata Sheikh. Kalau dalam bahasa Arab. Tubtulina fi dunia wa tubtulina wa kaman tubtulina fil akhirah ba'du. Kalau dalam bahasa Indonesia nya. Kalian sudah menyiksa kita di dunia. Juga menyiksa kita di akhirat. Di dunia sudah gak boleh poligami begitu. Di akhirat juga. Tapi lihat. Itu bukti cinta seorang perempuan. Kepada suami. Ya maka cintai istri anda. Sayangi kasihi. Mencintai istri itu sebuah seni yang harus anda lakukan. Banyak caranya. Luar biasa. Surprise. Ya. Ajak ke mall. Ajak doang. Ajak. Itu banyak seninya mencintai istri. Dan disitu kita akan menjadi suami yang benar-benar sportif untuk menjadi suami. Ya. Misalkan ajak ke tempat ini. Di depan ini kan banyak jualan baju. Yang jualan baju kasih royalti kepada saya malam ini. Ya. Tuh. Bawa istri. Wahai istriku. Pilih. Silahkan pilih. Ya. Habis itu bayar sendirinya. Subhanallah. Banyak seninya. Pada ikhwah. Mencintai istri itu. Dan itu perlu diungkap. Seni mencintai istri. Dengan ungkapan sayang. Sebagaimana sebutkan oleh Rasulullah tadi. Ini ruzik tuhubba. Aku ditakdirkan untuk mencintai. Ya. Amal soleh ini teman-teman sekalian. Kalau kita kerjakan. Maka kita akan dicintai oleh Sampai Cipta Allah. Kita juga akan disukai dan cintai oleh manusia. Dan akan membawa kepada ketentraman jiwa. Orang kalau selalu ketemu orang senyum. Santun. Dermawan. Bakti sama orang tuanya. Sidaturahim dengan kerabatnya. Apalah semuanya. Perbuatan yang sudah agama perintahkan. Maka Allah suka. Manusia juga suka. Allah buat begitu. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dari perbuatan itu. Perbuatan yang dosa yang dilarang. Bapak ibu sekalian. Itu semuanya buruk. Allah benci. Manusia juga benci. Kalau orang tiba-tiba lewat kita pukul. Atau kita menceritakan aibnya. Atau kita rampas barangnya. Atau kita kasar misalnya sama orang tua. Atau sama orang yang dilarang dalam agama. Maka Allah benci. Allah juga buat manusia benci. Tidak ada orang yang suka dengan kita. Tidak ada orang yang suka dengan kita. Tidak ada orang yang suka dengan kita. Terima kasih.